Di video kali ini sepertinya hanya akan membahas tentang media tanam Media tanam sebetulnya sih apapun kalau untuk keladi sepertinya bisa aja Cuman ya antara subur dan enggak nantinya Kebanyakan sih kalau keladi kan di tanah sekalipun Keliatannya subur-subur aja kalau di alam bebas sobat semua Cuman ya beda lagi dengan kalau kita merawatnya ya Karena mungkin terlalu berlebihan makanya dia manja sendiri gitu sobat semuanya Makanya untuk sobat pemula kalau merawat keladi ya biasa aja jangan terlalu ekstra perawatannya Karena akan menjadikan keladi itu cepat mungkin cepat lelah ataupun lemas gitu sobat semua Makanya harus disesuaikan dengan yang di alam Ngikuti yang di alam sebetulnya sih lebih bagus daripada yang berlebihan dalam perawatan Nah untuk sobat semuanya yang ngasih subscribe aku ucapkan banyak terima kasih Dan juga bagi yang baru menemukan ala kampung channel selamat datang Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di ala kampung channel Sobat semuanya oke Nah ini beberapa keladi hanya sebagai contoh aja Yang mungkin fokusnya sih kali ini di media tanam Nah media tanam kali ini sobat semuanya ini pupuk kompos atau juga bisa dikatakan ini dari kumpulan daun-daun yang udah dipermentasi dibusukan Sobat semuanya Dicampur juga dengan kotoran hewan yang udah fermentasi tentunya Nah ini perbedaannya kalau yang pakai kotoran hewan ini gampang banget tumbuh mos ataupun lumut sobat semuanya Jadi bisa kelihatan karena kalau tanpa pupuk kompos itu mosnya itu agak sulit tubuh sendiri Kalau misalkan emang enggak ditanam sama kita Nah kalau menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang pupuk dari hewan itu mudah sekali sebut semua tumbuh mos Jadi banyak banget gunanya Untuk kesuburan akar dan juga mempercantik daun Pengurangan juga itu mos ataupun lumut Itu akan lebih bagus dan mempercepat Perwarnaan dalam daun dan juga kesuburan akarnya sobat semuanya Makanya harus dicoba sobat semuanya oke Tapi kalau misalkan menggunakan pupuk kompos harus hati-hati Jadi harus asupan mataharinya yang cukup Karena kalau misalkan asupan matahari kurang nanti daunnya akan kusam dan juga akan menyebabkan lemas batang sobat semuanya Jadi kalau kebanyakan nutrisi baik itu nutrisi alami ataupun yang unorganik kayak gitu Itu akan menyebabkan batangnya juga panjang Kalau udah panjang dan matahari kurang itu menyebabkan lonyok bahkan lemas Jadi harus disesuaikan dengan keseimbangan tersebut sobat semuanya oke Ya intinya kalau sobat semuanya aku pengen banget keladinya itu cepat Pertumbuhannya itu perbanyak nutrisi dari alami aja yang seperti udah aku sebutkan Pakai pupuk kompos atau dengan daun-daun yang udah dipermentasi yang udah bener-bener busuk Ya seperti itu seperti yang dari daun bambu yang udah fermentasi udah busuk itu juga bisa sebetulnya Jadi gampang banget kalau yang untuk yang alami Atau kalau misalkan di daerah-daerah yang dekat dengan pesawahan itu dengan jerami padi juga udah cukup bagus banget Itu jerami padi untuk menahan air di media tanam dan juga untuk keseguran akar Pokoknya bagus banget itu jerami Atau kalau yang memang kesusahan sih cukup dengan sekam busuk atau sekam dicabur dengan sekam pembakar juga udah bagus Yang penting diperhatikan media tanam harus dalam keadaan lembab Atau bahkan cenderung ke basah pun gak apa-apa sih Kalau keladinya yang penting itu seimbang antara basah di media tanam dan juga pencahayaan yang cukup Jadi daunnya itu cukup banget untuk mendapatkan sinar matahari Jadinya seimbang sobat semuanya sobat pemula oke Wah ini fokus ya ke iguana ini ingin mengejar ayam katanya Hehehe sobat semuanya oke Nah kembali lagi ya Ini yang tengah keladi ini keladi hybrid yang hybrid Ini daunnya coklat dan cakep banget sebetulnya Nah ini juga pakai media tanam yang memang terbuat dari pupuk kompos dan juga campuran dari kotoran hewan sebut semuanya Makanya kelihatan bagus ya Yang ini dulunya sih ini pelagi garuda cuman karena mungkin faktor pupuk media tanam atau apa yang jelas ini hampir udah bermutasi Jadi gak yang banget-banget asli Jadi udah campur-campur gak tau ini namanya mesti namanya apa Nah ini juga kelihatan kan mouse-nya semakin banyak Kalau yang tengah itu udah mau mulai tumbuh kelihatan kan hijaunya cuman baru sedikit mouse-nya Nanti juga kalau gak dicabut dibiarkan nanti juga akan melebar mouse-nya Makanya keuntungannya banyak juga kalau digunakan pupuk kompos itu atau pupuk kandang Nah kalau dicampur dengan NPK biru juga bisa ya sedikit-sedikit aja sih Kalau udah banyak nutrisi dari alami kayak gitu ya sebagai selingan aja Atau kalau misalkan mau bikin yang cairnya bikin aja dari air kotoran air kencing binatang Seperti kambing ataupun kelinci juga bisa Yang penting udah fermentasi Atau dengan cucian brush yang udah fermentasi juga bisa sebut semuanya Oke dicoba ya Terlihat ya warnanya cakep banget Kalau yang ini yang sebelah kiri emang warnanya emang gak ngejreng itu hanya Apa sih seperti saikul atau cat tumpah cuman bukan Kalau di tempat ini namanya keladi lohan Makanya seperti si keladi cat tumpah cuman bukan ya sebut semuanya Yang tengah itu kalau misalkan udah rimbun dan batangnya lumayan besar Dan juga daunnya besar itu kelihatan cakep banget Nah ini baru ini ya si playing garuda baru satu aja ini abis dorman Kelihatan udah bagus banget Itu faktor dari media tanam dan juga penyelaran yang memang seimbang Ini baru satu daun ini bangun dari dorman udah cakep banget ya sobat semuanya Ya semoga aja sih nanti daun berikutnya lebih cakep lagi Lebih indah lagi dan mudah-mudahan juga dapat anaknya sobat semuanya Karena emang gak di apa-apain sih umbinya Jadi ketika dia dorman dibiarkan aja secara alami Dan mudah-mudahan sih tambah banyak anaknya Kenapa dikasih 3 pot ya supaya sobat semuanya juga bisa melihat ya kalau pertumbuhan dari media tanam atau dari keladinya itu kan beda-beda butuh proses Jadi yang baru-baru atau yang pemula Gak usah ngebut pengen langsung bagus Karena emang keladi itu pada dasarnya emang pertahap ya semua sih semua tanaman juga sebetulnya seperti itu Cuman ya kalau yang pemula pastinya ngerasa kalau misalkan keladinya rontok itu akan berakhir padahal enggak ya sobat semuanya Semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan turunnya bermanfaat sebetulnya oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati